Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia pada kesempatan kali ini. Saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membedakan merpati santinet dengan merpati pos. Bagaimana kasarannya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah merpati santinet. Untuk ciri pada merpati santinet adalah sebagai berikut. Untuk merpati santinet, dilihat dari paruhnya itu lebih pendek. Jika dilihat seperti burung lurik, berbeda dengan merpati kolong atau merpati pos. Kemudian dilihat dari paruhnya lebih pendek, lebih kecil. Dan kelihatannya ini bisa dilihat pada bagian kepala, itu seperti burung muri, sahabat Niko Multimedia. Kemudian untuk bagian sayapnya, juga batik. Ini seperti ini, ini adalah merpati santinet. Kemudian, dilihat dari postur tubuhnya, sahabat Niko Multimedia pada merpati santinet ini, yaitu lebih kecil. Berbeda dengan merpati pos atau merpati kolong. Tapi pada merpati santinet itu lebih kecil, tidak besar. Kemudian untuk bagian kakinya, juga dibanyak sekali bulunya. Ini ya, sahabat Niko Multimedia. Jadi, kalau ini adalah merpati santinet. Kebetulan pada merpati santinet ini adalah merpati santinet burgi. Jadi, bisa dilihat, ciri yang paling menonjol pada merpati santinet ini adalah pada bagian kepala. Yaitu pada bagian kepalanya, paruhnya itu lebih pendek, lebih kecil. Kemudian ada jambulnya, ada jambulnya, sahabat Niko Multimedia. Dan untuk bagian kepalanya mirip seperti burung muri atau burung petet. Dan ini adalah untuk merpati santinet. Sahabat Niko Multimedia, untuk merpati pos, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dilihat dari pertama, yaitu pada bagian kepala. Untuk kepalanya itu lebih besar. Kemudian pada bagian hidungnya lebih mengembang. Dan lebih besar. Kemudian dilihat dari postur tubuhnya juga lebih gemuk, lebih besar, dan lebih mengembang. Ini adalah ciri pada merpati pos, sahabat Niko Multimedia. Jadi, pada merpati pos ini, untuk bagian hidungnya lebih besar dan lebih mengembang. Kemudian untuk bagian paruhnya juga lebih besar dan lebih lonjong. Ini untuk ciri merpati pos. Kemudian, kebanyakan untuk coraknya adalah corak megan. Ini adalah untuk ciri merpati pos, sahabat Niko Multimedia. Terima kasih telah menonton